Sedera proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diperbolehkan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara. Staff khusus Menteri BUMN Arya Sinuliga menjelaskan, penggunaan APBN karena kondisi keuangan para pemegang saham perusahaan konsorsium, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami kemacetan akibat pandemi COVID-19. Simuliga menjelaskan, awalnya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan biaya 6,7 miliar dolar AS ekvivalen 86,5 triliun rupiah, namun kini menjadi sekitar 8 miliar dolar AS atau setara dengan 114,24 triliun rupiah. Maka pemerintah menerbitkan peraturan Presiden nomor 93 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Belit yang ditekan oleh Presiden Joko Widodo merevisi sejumlah ketentuan diantaranya pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memakai APBN dari sebelumnya yang sempat tidak diperbolehkan. Sementara Kementerian BUMN telah menghitung pengembalian modal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan diperkirakan terjadi pada 40 tahun mendatang. Perkiraan ini merupakan perhitungan konservatif Kementerian BUMN dengan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.